femsip bandung femsip bandung femsip bandung femsip bandung femsip bandung hehehe 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 agak sepi ya hari ini tidak seperti kemarin-kemarin gak apa-apa halo semuanya bapak tunjuknya tribunus yang ada di rumah senang sekali kami bisa kembali menyapa kalian semua di Persib Update tentunya bersama saya, Rey Nasuk Muwati dan tentunya seri-seri Ramadan yang akan menemani kamu dengan informasi tentang Persib Bandung untuk hari ini saksikan selengkapnya nah Tribun News, ini dia berita pertama datang dari apa nih, Rey? tentu saja ya, berita pertama ini adalah berita yang menyedihkan sepertinya saya juga tidak sampai ngapin ngabarinnya, tapi kemarin kita sudah melewati pekan ke-27 Liga 1 2022 2022-2023 dengan menghadapi Barito Putra, dan kita belum menang, kita gak kalah, tapi belum menang, karena kita harus mengakui keunggulannya Barito Putra yang berhasil menaklukkan Persib Bandung dengan skor 1-2 padahal Persib Bandung di babak pertama sudah unggul lewat sepakannya David Da Silva di menit ke-20 tetapi semenjak ada kejadian di babak kedua, yaitu tepatnya sejak Teja Pakual mendapatkan kartu merah dan harus terusir dari lapangan konsentrasi sepertinya dari para pemain mulai buyar sehingga pertahanannya mulai kocar kacir dan Barito Putra berhasil mengembalikan keadaan yaitu sampai bisa mencetak dua gol masing-masing dicetak oleh Renan Silva di menit ke-65 dan juga oleh Gustaf Foto Kantins di menit ke-79 agak-agak semangat gitu ya tapi sih memang dari pertandingan kemarin kita juga masih tetap memiliki sisi positif juga ya bahwa kan nanti juga ada pertandingan selanjutnya ya mudah-mudahan juga ini Persib bisa kembali memenangkan betul dan lanjut juga ya menaikkan posisi mereka juga ya di dua mungkin bisa keberapa gitu ya tapi ya ngomong-ngomong soal Barito Putra mereka harus diapresiasi loh walaupun misalnya mereka kan sekarang ada di posisi ke-16 ya kalau misalnya masih diujui jorang degradasi loh udah mau buy dari Liga 1 tapi mereka semangatnya patut diapresiasi mereka berhasil mengalahkan Bali United waktu itu terus juga bikin Persija Jakarta kocar kacir susah mencetak gol di waktu lalu walaupun akhirnya kalah tapi Persija Jakarta pun menangnya di injury time ya jadi sekarang berhasil mengalahkan Persib Bandung jadi ya patut diapresiasi ya bahwa ini adalah juga pelajaran mungkin buat klub-klub lain jangan pernah meremehkan tim degradasi yaupun udah ada di tim degradasi karena mereka mampu bangkit juga dan semangat mereka mungkin lebih tinggi karena gak ada beban di luar juga jadi kita patut mengapresiasi juga ya Barito Putra selamat Coach Rahmat Darmawan yang berhasil melatih anak-anaknya untuk bisa menemukan Persib Bandung tapi gak apa-apa Persib Bandung tetap juara di hati aku ya sepatu semangat Persib Bandung nah berita selanjutnya bagaimana ini posisi Persib Bandung di kelas men Kak Riswan siap kalau begitu dan ini juga tribuners masih berkaitan juga ya Ray dan tribuners tentang pertandingan kemarin dan tentunya ini masih di posisi kedua ini bertahan ya Persib Bandung dengan perolehan skor sebesar 52 dan masih juga di posisi pertama ini ada Pak S.M. Makassar nah dengan perolehan 56 poin ya nah tentunya juga ini ada kabar mengembirakannya juga nih Ray ya ternyata juga ini David Da Silva kan kemarin berhasil ya mencetak satu gol untuk Persib nah tentunya dirinya ini berhasil berada di puncak top skor belum ada yang mengalahkan ya belum ada yang mengalahkan ya betul dan ternyata ini juga dia sudah mendapatkan dari semua pertandingan ini 19 gol ada pasukan tambahan ya di belakang dan selanjutnya juga ini di posisi kedua top skor ada Matthew Spato dari Bono FC dengan perolehan 15 gol ada juga dari Elijia Spaso dari Bali United dengan perolehan 14 gol nah selanjutnya ada Lulinya dari Madura United dengan perolehan 11 gol ada juga dari Persibandu iya iya 2 Brazil betul Syiro Alves dan juga Yomatsu Mura dari Persib Solo ini mendapatkan 10 gol masing-masing keren keren ya walaupun ya setidaknya kita masih punya ada yang di nomor 1 ya David Da Silva semoga terus bisa walaupun mungkin sekarang harapan untuk juara jadi agak semakin jauh PSM Makassar juga udah comeback dia udah dalam 5 pertandingan terakhir belum kalah-kalah 6 pertandingan terakhir belum kalah terus juga semakin sulit kita mengejarnya tapi gak apa-apa kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan Persija Jakarta Persib Bandung setelah ini ya akan berhadapan siapa tahu PSM Makassar kena siop kita Persib Bandung dan Persija Jakarta baru bisa menyusul kalau PSM Makassar setidaknya tuh bisa kalah dalam 2 atau 3 pertandingan tapi kita gak mungkin mendoakan kita yang kalah tapi ya mana tahu kita gak tahu ke depannya gimana kita gak tahu tapi ya semoga menang tapi ya kalau misalnya bisa Persib Bandung punya kesempatan tetap ya lebih bagus ya kita maaf ya Coach Bernardo kita siapa aja yang menempatin Persib di hati ya pokok sekali lagi temangat buat Tabida Silva juga Siro Alves yang ini sudah tentunya memasuki top score atau kelas men untuk minggu ini ya semangat dan kita masih punya 8 laga sisa jadi buat para pemain Persib Bandung lainnya juga terlalu semangat untuk bisa berkontribusi mencetak go memberikan asif memberikan pertahanan terbaik kalian di sisa laga dan akhirnya kita udah lah juaranya bonus aja kita bisa menyaksikan pertandingan yang seru di sisa 8 pertandingan nanti semangat terus ya nah tribun terus ini ada berita ketiga ada apa nih Ray nah ada kabar nih dari pelatih Persib Bandung Louis Mia yang berharap para pemainnya itu bisa cepat recovery lagi setelah kemarin kita belum menang belum menang ya jadi pelatih Persib Bandung mengatakan timnya masih memiliki harapan untuk bisa menjadi yang terbaik di akhir kompetisi Louis Mia juga optimis Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal di beberapa sisa pertandingan ke depan termasuk saat melawan Persib Jakarta di pekan ke-28 nah pelatih ASO Spanyol tersebut juga berharap anak-anak asuhnya ini bisa belajar dengan cepat belajar dari kesalahan kemarin dan juga recovery atau pemulihan dari suasana galau atau mungkin kondisi-kondisi di lapangan yang mengambilkan mereka sakit-sakit atau apa itu recovery-nya lebih cepat dan bisa siap lagi menghadapi pertandingan melawan Persib Jakarta nah ini juga masih berkaitan juga ya tentang tajap aku alam ternyata juga pelatih Louis Mila pun memang untuk menghadapi pertandingan selanjutnya ini tidak terlalu khawatir juga tidak risau ya betul karena kan masih ada Reki Rahayu dan juga Fitrul Dwi Rustafa selanjutnya juga ini terlebih dirinya juga kan selalu menekankan nih pada anak tidiknya atau anak asuhnya bahwa memang sebagai pemain Persib harus memiliki motivasi yang cukup tinggi positif juga di setiap pertandingan kayak gitu nah ini juga sebagai informasi juga ya Ray dan juga Tribuners bahwa ini laga melawan Persib Jakarta ini akan digelar ya di Stadion Patriot Chandra Bang di tanggal 3 eh maaf 4 Maret 4 Maret 2023 kick offnya jam 3 benar jadi ya Louis Mia ini kemarin jadi kemarin aku sempat cek-cek Instagramnya Louis Mia dan para bobotoh juga ternyata tidak marah sama Louis Mia jadi emang tidak perlu marah juga pasti kita di awal musim di zona degradasi terus sekarang kita bisa ada di papan atas bersaing sama PSM Alper Sija ketat kita pernah di puncak juga ya apapun hasilnya di akhir musim ini semoga para pemain dan juga Louis Mia bisa memberikan yang terbaik apapun hasilnya ya dan juga para bobotoh senang karena yang kita patut puji juga dari Louis Mia tidak pernah menyalahkan anak satu orang atas kekalahan timnya jadi ya kawapun Louis Mia tidak menyalahkan kenapa kita harus jadi ikut menghujat ya gak sih kita karena yang namanya manusia ya pasti buat salah yang penting kita terus dukung terus beri support agar para pemain itu bisa bangkit lagi dan menyerap energi positif dari kita para bobotoh pokoknya sekali lagi semangat juga buat Persib Bandung ya nanti hari Sabtu akan melawan Persija Jakarta bukuuuk dengan banget di Stadion Patriot Chandra Bagai di Bekasi kemarin sih kabarnya mau di SUGBK di Stadion tapi kayaknya sih disiapin buat Blackpink dulu jadi di Patriot Chandra Bagai dulu semoga nanti hari Minggu atau di Senin kita bisa memberikan kabar yang full senyum ya kalau sekarang agak-agak sedih semoga Minggu depan kita full senyum lagi oke Tribuners itu dia tadi tiga berita informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di TribunJabat.id TribunCirban.com dan juga TribunPriangan.com jangan lupa juga untuk like komen dan juga subscribe Youtube channel kami di Tribun Jabat Video kalau gitu saya Resul Ramadhan dan saya Renu Sukmulati pamit undur diri untuk hari ini sampai jumpa di Persib Update berikutnya bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh